Intro Pemirsa, Resedivis Jambret pelaku pencurian sepeda motor yang direkus Polsek Suka Jadi Polres Tapegan Baru sudah 6 kali masuk penjara dan 4 kali ditembak di KG. Sejak keluar penjara hingga tertangkap kembali, tersangka sudah 3 kali mencuri sepeda motor. Pemeriksaan intensif terhadap 2 pria pelaku pencurian sepeda motor masing-masing berinisial MN 30 tahun dan AO 30 tahun, keduanya warga kota Tapegan Baru. Saat ini masih dilakukan penyidik reskrim Polsek Suka Jadi Polres Tapegan Baru. Dalam aksinya, kedua tersangka datang ke rumah korban untuk meminjam duit, dan ketika melihat sepeda motor korban yang terparkir di teras kos-kosan, timbul niat untuk mencuri sepeda motor korban. Berbekal kunci letter T yang mereka bawa, kedua tersangka berhasil mengambil sepeda motor korban. Kedua tersangka diringkus polisi saat mereka berada di seputaran Jalan Hang Tua, Kecumatan Sa'il, Pekan Baru. Terungkapnya aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan kedua tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dari laporan yang dibuat korban atas nama Mildayulis, warga Jalan Pembangunan Kecematan Suka Jadi, Pekan Baru. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diketahui salah seorang tersangka inisial MN adalah residivis Jambret yang sudah lima kali masuk penjara. Kapol Seksuka Jadi, Kompol Jorminal Sitanggang mengatakan penangkapan tersangka dalam perkara pencurian sepeda motor kali ini menjadi yang keenam kalinya tersangka masuk penjara. Dari enam kali berurusan dengan hukum tersebut, empat diantaranya tersangka yang selalu melakukan perlawanan kepada polisi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kakinya. Dan ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, tersangka ini sudah lima kali menjalani keluar masuk penjara dalam kasus Jambret dan sudah empat kali kena tembak. Seperti itu. Jadi, ini juga kita lakukan tindangan tegas supaya ada efek jira. Kemudian, kejahatan pencurian kendaraan motor bisa berkurang di Kota Pekan Baru ini. Keluar dari penjara itu sudah berapa kali? Keluar dari penjara, kemarin dari hasil penelitian yang kami peroleh di Juga Jadi, ada tiga TKP pencurian kendaraan motor. Nah, selitinya dia hanya mengatakan hanya tiga kali seperti itu. Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan kedua tersangka dalam beberapa tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukajadi. Ahad Elia Isnin melaporkan.